Oke disisit guys game yang ketiga teman-teman kali ini nomor Harit dari Geekpam karena harakinya verspik sekarang ya guys ya harus satu lagi Nathan sih Moskov Nathan Oh Dexter Natannya Skylar dibuka nih guys Nathan Skylar dibuka guys itu mereka rata-rata lebih nyaman kalau ada di blue side atau di verspik-verspik sebenarnya bisa lebih enak karena kalau kita udah ada plan dari awalnya lebih enak di verspik daripada di seket-seket Hmm plan tiga pick atas bergerak harus ngikutin tempo mereka ya Oke kalau misalnya kita ngomong ke Cikup ini what setuju dengan adanya verspik itu kalau punya plane mereka bisa mainkan 7-7 karena kita tahu kayak sekarang ini template di band di second pick tuh rata-rata untuk apalagi diregulasi itu ada oke mereka lebih milih chip kumbe Natannya Ler nggak mau di verspik lebih milih chip ya guys ya gila chip tuh kerenatan lu guys siap nisan welcome to little impostor welcome saya welcome guys buat siap nisan guys makan tuh acil out kata dia tuh ya kata acil out kareki ngepur buat tim lain mahal mahal ke arah lowi dipegang aboy dibandingkan harus dipresur keras sampai bapering enggak tuh semangat dulu semangat dulu semangat dulu semangat dulu eh Roger Fredrin guys Barat xp lagi sini kayaknya Barat jungler udah mulai turun efisiensinya Oh entar ya poling-poling thank you Dennis diingetin bentar kita poling-poling nggak saya ya kita masih ada yang percaya sama rr3 kingdom ayo keluarkan poling kalian guys minta tolong moderatorku di tiktok ya minta tolong buatin poling-poling ya guys mungkin harus respect sama hero-heronya Luke ya di xp tuh kayak lapunya ataupun dia nyaman dengan ruby-nya eh Masya ditutup Minotaur ditutup ada kini enggak mau ketemu Helcurt Angel lah Florin sama Mathilda nya Baloi masih open kalau memang mah lumayan ke counter dia masih ada Nathan Luoi juga ya sebenarnya Nathan Luoi enakan ketemu sama trot kontrol Apakah kajak Baloi Baloi juga kalau mempiko serem sih Minotor depan Barat depan Nathan di belakang kayak udah bakal bebas kajak boleh juga enak kok sebenarnya kalau udah kayak gini harusnya line-up lapis dua RRQ yang dimainin Ope itu eh pos garis keras ini toh aduh lu lihat eh pos garis keras itu Ripa lu lagi-lagi sengsara cuy didukung dulu Emang kamu ngeliat derby klasik di playoff kodi welcome to membership kodi Hai pinotor yang udah dibankan enak kalau lawan hero yang kumpul-kumpul gitu jadi gini sih RRQ anjir hancur total sabar Ari Hoven sabar-sabar Ari Hoven hari kita harus masukin soundboard tim piwit ya piwit gitu ya piwitan kang parkir harus kita masukin ntar masukin jadi nggak semena-mena sih chipnya buat buka portal Matilda Baloi Wah berarti kemungkinan Ray nya momen Barat dong kalau ada Matilda gini guys kemungkinan ya karena satu lagi dia butuh tebel atau ada takai jungler-akai jungler sama Matilda Matilda juga works loh ngelawan Fredrin bagus lah Kai ngelawan ngelawan Fredrin chip tapi kalau misalnya mereka Ben Minotor mereka bisa planning chipnya cuma yang akan lebih tersiksa balik lagi ini nggak bisa dipungkirim Godlaner Skylar nah ini makin disiksa kalau menurut Godlaner apa yang jajak untuk Skylar dengar sorry tiket EWC tidak semurah mertabak guys gila masa di songgok mertabak dikasih tiket EWC kararki kan gara-gara kata gitu artono welcome Angela mana keras kayak besi kayu gitu atau kayak orang biasa ya kok Waduh enggak pernah megang mohon maaf nih enggak pernah mengenjela kolis nama lu ambigu banget cuy sus banget itu pengenjot mereka lagi mungkin dengan ngeliat tiga hero udah ada di atas ini mungkin yang diubah itu Yuzhong kan barat jungler ya bentar nih SMA buat siapa ya kalau aku jadi jaya dan tim udah 2-0 mending pick xp jilong saya berom nggak gitu makanya aneh mereka nggak ngetrol mereka masih ada chance menang itu boleh ganti ga sih kok boleh jadi masih ada kingdom atau nggak jangan dong enggak jangan-jangan 3-0 kak ini kawan 3-0 kak ini kawan eh di gimana nih di kitingnya enak Esmeralda juga itu bakal scaling kenapa Esme ya enggak kenapa Esme ya pertanyaan kolius ya gua kingdom tapi lebih baik gig yang menang RRQ lagi lucu-lucunya eh kodok kalau lu kingdom ya lu dukung RRQ yang menang dong kodok kan masih bisa improve siapa tahu di play oh aduh di kingdom tapi dukung RRQ yang menang dong hari-hari cuy lebih serem juga apalagi mengingat bagaimana respon yang harusnya lebih cepat juga ada hero-hero tipikannya kayak Roger yang menjadi eksekutor Esmeralda juga yang untuk teamfightnya dia bakal bisa kendaliin banget bahkan burst damage dari Vex sana dan juga kendali terhadap mungkin Vision ya karena kan Eternal Guard itu kayak jadi mata berjalan tapi lagi kaderah-kaderah handphone kaderah kayaknya sekedar aku pengen tahu aja sih menurut prof impact apa sih Don untuk RRQ iya langsung pulang ini langsung pulang guys ini play in soalnya besok baru play of hitungannya tapi sepertinya belum ada impact yang bener-bener berasa gitu mungkin aku pernah ngobrol sedikit kemarin sama kolius oh oke bukan sama Don dong enggak sempet dong kan dia scream pasti kenapa nih kami mau ngomong apa nih tapi berfokus sama pengalaman pertama kalinya diri panggung yang levelnya play off jadi mungkin kalau kita ngomongin impact sampai di dua game kita baru melihat impactnya di game yang kedua dengan efek hitung sedikit tadi dapat ngobrol sama kolius di bawah-bawah nggak itu pernah bilang kayak job dash mati tapi ternyata untuk di hasil dua game tadi kita masih belum bisa melihat secara maksimal Don bisa membantu untuk kawanan RRQ mendapatkan poin secara maksimal kenapa hero pool termasuk jadi salah satu problem hero pool mungkin aku sih enggak tahu ya karena kita belum melihat dan biasanya hero pool ini kan tergantung coach yang akan memilih karna gua kingdom semoga RRQ kalah biar rombak total angin hari open hari open sabar eh tarik napas tarik napas hembuskan tarik napas hembuskan hari open sabar sabar bak serius season ini memang banyak kingdom yang kecewa college juga kingdom coy college to kingdom college to fans tapi maksudnya gua termasuk kingdom dan miris ngeliat kayak gini gitu lu ya ampun sabar 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 guys sabar 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 jangan emosi kawan-kawan di kolom komentar jangan emosi aneh kingdom kok tapi lebih legowogik yang menang kalau mainnya masih kayak gini RRQ mau mencoba untuk mendorong kalau memang sampai dengan legend mereka akan eksekusi gamenya di latihan sebelumnya ketawa kalau mereka dapatin keuntungan di early ya Tuhanku jangan gitu ya gak boleh eh fans senjati harus dukung timnya dong keadaannya apapun ya gak itu fansnya Geekfarm lu yang dari dulu ya kalau kalian masih membangun fans Geekfarm Geekfarm dari zaman Geekfarm season 4 sampai sekarang masih dukung Geekfarm sih terbaik cuy kalian cuy Geekfarm dulu gak lolos playoff terus cuy nah ditabrak dong ini cederah langsung hilang cakep rotasinya cakep apa yang lebih lucu dari para badut dan pelawak ya bener gameplaynya RR kayak gini lu bilang lucu 2 point kill loh menit 1 ini semangat dulu kingdom boy 2 point kill ini ya ya pressure di early gamenya bener-bener gak nanggung-nanggung ya ada thrill ada master assassin emblem assassin juga yang membuat nantinya ketika 1v1 Skyler akan lebih kuat dibandingkan dengan cadera yang bertahan ini mode defensive sih mau gak mau karena lagi udah terkena first blood juga tadi dengan 2 flicker yang digunakan jadi kayaknya Skyler harus bener-bener bermain sabar sampai di mungkin menit 12 ke atas kalau early ini masih enak sih soalnya power roger kuat kalau mau fight fight pick of early kayak gini nih so portal shortcut akan bisa serius BMTH mau konser di Jepang Kai semangat Kai semoga dapet ya jadi harusnya untuk early pressure-nya masih dipegang untuk Araki Hoshi okei turtle eval coach lius gak tuh gua tinggal nyebat dibilang eval Araki Hoshi gak tuh keuntungan yang sangat banyak didapatkan oleh Araki Hoshi tapi kalau dia ngelepas ini berbahaya tapi fit di depan sana apakah memilih untuk melakukan shortcut dan memilih untuk mendapatkan point kill dibandingkan turtle dan nampak aja disana dari seorang Rave kakal hmm oh diindo sama Babymetal oh itu yang masih sama ya siapa namanya promotornya yang waktu itu bawa BMTH juga kan ra-ra-ra-ra-ra-nya apa ya ra-ra-ra-nya apa ya ra-ra-ra-nya gak bisa dibalikin situ iya ini tiga tempat live-nya adesis ilang langsung ketelan cuy map kontrolnya udah mulai mau dipegang geek ini geeknya mau ngasih ngelepas map kontrol karena mereka bawa luoyi guys kalau bawa luoyi itu map kontrol harus dipegang banget kalau sampai hilang map kontrol kayak yang tadi kolius bilang kayak waktu deden pake luoyi kan gak dapet map kontrol ya gue ditarik ke belakang uh mas banget tuh relief-nya tuh pas di energy eruption gitu bakal berbahaya untuk dia hampir saja hampir hampir banget dan kalaupun tadi ada diversion kalau aboy-nya sendirian menurutku kayaknya pengen tambahan untuk skyler dan juga untuk Firat kali ini game-nya cenderung pasif agak-agak sedikit terdink down sedikit ya bagaimana mungkin dari temponya karena mungkin dari dua game yang sudah kita jelankan Mereka bermain dengan sangat-sangat intens, mereka mencoba untuk bermain dengan agresif. Tapi nyatanya, kayaknya permainan pasif, permainan safe kick ini lebih aman aja. Mereka gak mau ambil resiko dua-duanya. Tapi ini lebih diunggulkan untuk seorang Kadera. Dan diunggulkan untuk kick pump, yang dia gak harus terlalu banyak teamfight. Dan bahkan di depan sana, Don, mau lihat adanya seorang aboy. Maka cuma ditangkap begitu saja. Dan bakal Finn, standby position. Apakah akan ada shortcut dari belakang? Luka, dan tinggal juga seorang Dede from Pokor. Tidak ada calon untuk pulang Dede. Kali ini, dengan shortcut yang dia miliki, dia bisa masuk. Tapi sayangnya, para pasukan dari Sinkifam, mereka udah siap untuk melakukan antifat tambahan. Tidak bisa ditahan, demikian yang diberikan terlalu sakit. Skylar karena belakang. Tapi mereka jangan lupakan. Hmm, dapet tiga cuy. Don kali ini, nampaknya memberikan presiden. Aboy mati juga sih, harusnya terlalu lusolnya. Nah, di belakang dulu. Cakep. Dapet tiga tuh. Mahal tuh. Oh, Skadera mau jembolin turret banget itu dia. Wih, gila. Gila, gila. Ler, ler, ler. Ler. Solo kill by Skylar. Maju lagi, Skadera. Mananya abis sih soal itu. Gak bisa raul gitu. Dead-down yang malah mati. Wah, ada di tangan Clay, tapi setidaknya bukan marksman mereka. Ya, Skylar masih bisa selamat. Dan itu tindakan defensif yang begitu baik oleh Skylar. Meskipun akhirnya harus ditukarkan Clay yang tutup, Profesor. Ya, ya. Tetap ada buah tangan dari teman-teman dari Kickpump. Tapi Nuk sekarang, Luke. Akan coba mudahin game. Eh, Dan, satu versus free body gitu, naganya. Wah, tangannya malah jebol. Mahal dong, pindah semua tuh. Mana gak akan dapet pick-up lagi ke Luke. Mahal sih ini. Wah, megang map control banget ini. Loi-nya enak teleport ya kalau udah gak ada outer middle turret, guys. Rugi-nya parah sih ini. Rugi-nya gede sih, guys. Tinggalan untuk network dan juga itemnya. Dua bahkan. Dan item keduanya langsung diselesaikan. Starium side. Yang akan menambah lagi daya dobrak. Dan juga true damage ketika caderah 1v1 dengan Skylar. Walaupun menang point kill, tapi kali ini arah Kyohoji dalam ancaman. Karena merek kehilangan dua objektif yang penting. Don baru mau join. CC power dari Clay. Kali harus cari jarak aman, tapi ada naga Luke. Cuy, Luke masih belum ada Black Dragon Foam ini. Ararku sedikit diuntungkan, guys. Kecuali Luke yang taraga dan naga nih. Ini masalahnya Pipin nukernyawa. Gak dapet kepala nih. Ini bahaya nih. Wih, jatah sendirian, Cuy. Ray yang dapet. Gak dapet, dan akan dibuka begitu saja. Don masuk terlalu dalam. Damage dan penetration dari kaderah. Ini bener-bener gak bisa dibendung Profesor. Mereka harus ingat dia punya cedera. Oh, tapi irat. Tertinggal sendirian. Irat. Gak ada jalan untuk pulang, irat. Luka. Kali ini harus ditukar dengan irat. Jujur aku pribadi gak worth it. Ini gak worth it sih Profesor. Karena levelnya akan diunggulkan oleh Ray. Yang baru saja mendapatkan retribution di Turtle. Dan kali ini, set up info ini. Oke, surprise. Happy birthday. Bapak ada-ada lagi. Mahal sih itu. Langsung ke belakang mereka. Terenggelam. Shortcut dibuka. Di paling kecepat terjadi. Oh, tukar aboy. Tambah dan nampaknya kali ini Bang Loiski. Coba untuk dibakar dari seorang sekalian. Dan Sneaking Eagle save the day. Bang Loiski still survive. Di arah bottom lane. Masalahnya objektif masih megang geek banget ya. Map control jadinya lebih enak geek. Karena outer middle turret RRQ udah jebol. Ini kecuali dari RRQ bisa dapet outer middle turret nih. Cuman defensifnya si geeknya mahal guys. Udah guys. Udah kalau lagi nyapu co. Jangan kalian ngetik-ngetik irat ngapain-irat ngapain. Udah Bang. Bang, kalau lagi nyapu Bang. Udah gak dibahas nih Bang. Isi kalian ini loh. Udah Bang lagi bisa puang. Dan lagi-lagi kuncinya ada di mid lane turret. Selama mid lane turret dari geek pump masih berdiri kokoh. Aku masih yakin kalau aboy akan mencoba untuk melakukan flanking berkali-kali. Dan mungkin saat ini RRQ punya waktu yang banyak sampai wind of nature kadera ini akan muncul. Itu mereka masih bisa paksa team fight. Mereka masih bisa paksa cedera. Tapi kalau udah ada wind of nature setelah holy crystal ataupun blood ring. First lord. First lord. Kalau sampai RRQ yang berani buat move. Mereka harus pegang rumput. Kalau gak pegang rumput. Di outplay sama luoyi. Luke naganya juga stand by. Walaupun gold difference-nya dipegang sama RRQ tapi tipis banget cuma 700 doang guys. Wow mau perang nih. Mau perang. Di shortcut makanya. Uh cakep nih. Cakep-cakep. RRQ cakep. Dapetnya soalnya. Wah donnya overextend ya. Karena temen-temennya gak langsung ngelort tadi guys. Temen-temennya gak langsung ngelort itu. Lihat tuh. Lortnya masih banyak. Ini bisa paksa lort gak sih. Gak ada ray cuy. Bakal luke. Nice. Dapet look tuh. Lihat mereka disengget. Lihat mereka mencapai. Wah dapet lort ini. Ada retri soalnya harusnya ya. Nah. Nice 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 nice. Nice nice nice. Mereka mau coba untuk ambil risiko melakukan kontes. Meskipun tanpa dia power of redemption dari Ray tadi ya. Tapi untungnya. Geekpump ketika mereka tahu mereka gak bisa. Gak gitu dong Tommy fans BTR. Di plan bertabak mau ditarik lagi. Gak gitu dong. Untuk melakukan last hit terhadap lort. Tapi lagi dan lagi ya. Untungnya masih ada baleski dengan guided wing. Jadi ada escape mekanisme tambahan. Walaupun tadi dia menggunakan antropi ke depan. Dan ini lagi dan lagi ya. Kalau kita ngomongin Nathan. Berapapun lort yang akan dihadirkan. Nathan bakal clear cepet banget. Tapi permasalahan utamanya adalah. Mereka bakal kehilangan hampir semua outer turret. Dan itu adalah uji pentingnya. Oh kaderanya gak bisa ngikut Matilda tuh. Kejepit pasti kan kaderanya. Oh dia flicker. Gila balonnya sampe buang flicker ke belakang gitu loh. Biar ada efek guiding wingnya. Takat dipisah fightnya. Dipisah fightnya. Terhadap ilan yang baru menjadi korban. Wah teleport lagi. Dapet info tuh Clay. Gila. Tapi bagus sih ini rapi sih Geekfam ya. Mereka ngerti untuk patahin kombonya itu loh. Kak Dera Profesor. Wow. Ini pemain yang memang pasti akan ditargetkan oleh AraQ. Tapi masalahnya dia juga tidak mudah untuk ditumbangkan secara instan. Masih tenang banget untuk playnya. Dia lagi dan lagi ya. Menunggu Baloisky dengan move-nya. Dia mundur dengan guided wing dua kali. Dan bahkan di sana walaupun ada shortcut dari Vin. Tapi gak ada yang follow up. Alhasil Cadera jadi gak tumbang. Dia bener-bener masih mampu untuk diselamatkan. Thanks to Baloisky lagi-lagi untuk di match kali ini. Iya. Satu buah ganti yang win. Dan juga sirklang eagle yang menahan pemain-main AraQ. So inisiasi. Ketika memang AraQ mencoba untuk mencurigkan Dera. Disirgalkan untuk memudah. Oke Vin bakal coba memaksa Kadera. Lihat di depan sana Vin. Damage yang terlalu sakit. Itu hanya Poking belaka tanpa adanya entropi. Lihat bayangkan udah ada defense live. Damage dikeluarkan. Don gak bisa bertahan. Dan Dede from Pogo di arah belaka. Coba bisa memberikan enter lakar. Untuk damage yang diberikan. Tidak terlalu cukup. Minwana tanya. Claire, 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 Claire. Claire, Claire, Claire. Tarik ulur ke si Claire. Maganya dulu, Claire. Adanya luk. Dan Clay Clay. Luluh. Oh. Masuk teleport guys. Luknya masuk port. Selamat dari acaman seorang luka. Dan membalikan kebalikan. Bahkan baloy. Bisa gitu gocek. Tapi luk sendirian ini gimana luk nih. Mati luknya guys. Gak ada lord lagi ya. Tapi ini masalahnya ya. Mereka masih bisa untuk mempertahankan game yang ketiga kali ini. Wow. Teori sains. Lubang cacing ternyata. Naga yang masuk di sana. Black hole. Warm hole. Wow. Sebuah portal dari chip. Portal penyelamatan. Yang kali ini. Menciptakan sebuah space. Agar Aran Kiyoshi bisa pegang lordnya. Tapi battle retribution. Sekali lagi harus kita saksikan. Siapa yang akan lebih siap. Untuk adu retribution. Posisinya sekarang. Giko mereka bisa level in contest. Tapi dong. Mau perang lagi dong bonyok sih. Nah bedanya guys. Sama Aran Kiyoshi guys. Ini geek. Punya Nathan guys. Selama Nathan yang gak ke takedown. Ini PR sih. Karena agro defensifnya bakal kuat. Lord itu gak ada harga dirinya di depan Nathan cuy. Dia bukain trofi ke belakang. Ditembak-tembak. Lord abis. Pertanyaannya adalah. Bisa gak mereka ngincer Nathan? Kalau enggak. Ini belum endgame ya. Ketika nanti cadera berada di high ground. Kecuali ya mati empat sisa Nathan sendirian. Nah itu lain cerita ya teman-teman ya. Tapi kalau lengkap 5-5. Selama ada Nathan. Nathan tuh cepet banget guys. Untuk ngabisin Lord guys. Iya iya iya. Mereka harus coba buat engage langsung ke belakang. Atau tumbangin Skylar atau play-nya terlebih dahulu. Mereka gak bisa langsung pick up mungkin ke arah Don aja sih. Atau mungkin mereka bisa untuk bermain front to back. Tapi hati-hati. Karena follow up dari Irat dan juga Finn. Ini gak kalah cepat. Mereka bisa instant tiba-tiba datang dengan adanya shortcut. Targetingnya atau agresifnya? Agresifnya. Karena mereka udah punya power yang besar. Mereka udah punya sosok dari Cadera. Sekarang menurut aku mereka tinggal bermain lebih agresif aja. Jangan sampai ngasih momen arah. Nih makanya Nathannya tinggal bukain tropi. Tuh pukul pukul pukul. Finn 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 Finn. Finn Finn. Finn Finn. Finn. Wah agak ini gak sih Finn. Hati-hati sih ini. Untung dia gak mati juga sih. Karena bawahnya juga jadi dapet space guys. Nice move. Nice move. Ngerinya tadi tuh dipaksa sama Geek gitu loh. Untuk dibalikin. Itu momentum yang tadi jadi pegang harki bisa langsung kebalik. Untungnya Geekfarmnya gak mau maksain juga. Nah itu yang ditakutan di. Ya yang gue takutin di. Takutnya tadi mau memaksa. Untungnya tapi gak. Mereka dia punya win of nature. Ya respect juga. Ya respect dengan physical limits yang dimiliki oleh Arke Hoshi. Ini dia waktunya. Skylar udah harus berpikir gimana caranya dia masuk dengan pasti. Timingnya sih. Karena win of nature udah ada. Gak bisa sembarangan timfet front to back lagi. Mereka udah akan lebih sustain untuk timfetnya. Dan sekarang siapa yang lebih agresif. Siapa yang dapetin momentum. Mungkin dia yang akan dapetin game ini. Maka teleport kah lu UI-nya? Atau cuma check map sih biasanya. Nanti aboy. Open ini ya. Open ulti cuma buat check map. Karena keadaan map kontrolnya kalah. Nah ini nih. Kalo udah map kontrol kalah gini. Lu UI. Paling ultinya tuh gak bisa untuk banyak movement. Contoh. Kalo mau kirim lima pun cacing-cacing naga-naga ya. Sebutannya kayak high risk banget. Atau dia bisa ngirim XP lane-nya. Misalnya look. Supaya flanking ke belakang tuh bisa. Atau cuma buat check map. Nah gak sih terancam. Karena kebetulan menjadi lain jauh juga dari Geekfam. Lain penetration magic ya. Untuk Clay juga. Untuk menembus semua magical defense yang dimiliki oleh Geekfam. Dan sekarang lihat. Zoning akan dilakukan oleh. Open map. Untuk memberikan informasi kira-kira. Gimana pemain-main dari Arki Hoshi. Kira memang udah jadi dengan satu bugger dan helmet. Tapi Lord yang ketiga yang akan menentukan si Profesor Kabe. Iya iya iya. Ini akan menjadi Lord yang sangat penting sekali. Karena siapapun yang mendapatkan yang akan. Oh. Flicker. Wah mahal cuy. Gerakan Geek-nya tuh. Malah langsung dibalikin sama Arki. Dawn-nya udah semena-mena itu guys. Lihatnya tuh Dawn tuh. Dia auto ebot-ebot itu guys. Dawn-nya guys. Sangat penting. Lord yang sangat berharga. Perang yang didapatkan Arki. Wow. Dan cadera terpikau. Gagak pick off berarti dari Geek ini. Gagak berarti kuat banget semua. Kaki dari pemain. Cadernya 16 detik. Lord dalam waktu 8 detik lagi. Keburu. Ini masih bisa defense nih. Harusnya Geek-nya. Harusnya ya. Kecuali disini di pick off sama Arki. Dulu ini bebas lagi. Nice. 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 Atas jebol lagi sama Minion ya. Minion lagi masuk soalnya. Masih bawa ke-savet kah? Nice. Nice, Ler. Bagi, Ler. Nice, Ler. And. Weee. Belum, belum. 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 Minionnya habis. Ayo, 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 ayo. Ini baru guys. Cakep.